Iya semua abon comando, abon comando, abon comando Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan sehat-sehat selalu Kembali lagi bersama AGMbombok Motivlog disini oke hari ini jadi hari ini tuh bikin konten dadapan ini yang ada di kepalaku ini Aduh banyak banget sih sebenarnya yang mau dibahas itu oke tunggu loh lampu merah lagi banyak banget sebenarnya yang mau dibahas kalau nggak dikeluarin deh nah robos aja aku ngediem aja bodo amat ngikutin lampu merah karena sudah ada tulisannya kalau ada tulisannya itu pasti dia jalan ya kita jalan sih sebenarnya tapi dikarenakan ada tulisannya itu jadi kita harus mentaati peraturan lalu lintasnya gitu loh ya kan oke nah jadi hari ini tuh bikin konten dadakan aja ah jadi hari ini aku mau membahas ah tentang ini ya ah boto vlogger jadi yang ada di kepala aku itu Aduh harus dikeluarin bener-bener itu kalau mbak dikeluarin waduh bikin kita itu ah bikin beban dalam kesyarian ya yang awal-awal bulan ya oke kenapa aku membahas tentang motovlogger eh dikarenakan motovlogger sekarang itu ini ya eh sudah agak eh menurunkan sekarang dulu kalau jaman di tahun 2000 lampu merah lagi ya tuh mengomongnya susah abad jadi jalan lampu merah terhenti guys lampu merah lagi soalnya ini pas banget dengan perempatan eh sebentar dulu guys ini mati guys lampu marahnya ke waduh mati lampu disini berarti jadi di tahun berapa ya mulai ada ada motovlogger itu kalau nggak salah mulai kamera GoPro itu sendiri pun datang itu di 2014 ya di 2014 itu sudah banyak yang membuat channel tentang motovlogger nah sedangkan dituntuk di daerah lobok ini pun sendiri di tahun itu itu belum ada ya palingpun ada itu hanya buat instansory biasanya dulu seperti itu 2014 2014 itu masih harga kamera pun wah mahal banget kalau yang sekelas GoPro itu aja sudah hampir 4 jutaan dan sekarang sekarang pun di daerah lobok ini belum ada sama sekali tentang motovlogger itu tahun itu nah di tahun 2016 waktu itu udah selesai dari itu baru ada yang namanya di kamera action cam itu di lombok itu pun harga sudah ya lumayan tinggi ya harganya sekitar 2 juta 2 juta 500 apa kalau nggak salah waktu itu dulu itu waktu pas mau pertama kali mau beli kamera apa ini kok kameranya kecil banget nah rencana sih wah untuk go untuk hanya sekedar buat foto-foto aja buat senang-senang bikin video yang bikin video kecil-kecil kayak begitu nah Hai wih banyak coffee ya di sini gua kafe nya juga rame juga wedeh woi makin rame disini berarti apa nih mister day always waduh lambang gak kesin lewat sini aku guys ya jadi aku tokoh gue kalau di lombok ini sendiri ya bisa aku akuin sih ya awal-awal mulai merindis motovlogger itu hanya cuman aku aja di sini sendiri kamera pun yang buat untuk bikin video mulai dari nol lo masih pakai Asian camera loh ya lama-kelamaan sudah mulai ada uang budget lebih beli kamera Bipro Bipro AML2S itu ya yang ada mikrofonnya halo awal dulu ya pakai itu pertama-tama dan kelamaan punya budget lagi beli GoPro yang second dulu itu pernah gitu dan sampai sekarang pun masih menggunakan dengan kamera GoPro ya Nah kenapa aku membahas tentang motovlogger karena di motovlogger sekarang itu di Lombok itu udah hampir beberapa orang yang aku temuin ya kebetulan sih dalam motovlogger di Lombok itu banyak cuman ada kalau nggak salah itu ada sekitar lima orang apa enam orang gitu tapi ya begitulah sekali upload ternyata maksudnya hanya sekedar aja upload hanya untuk sekedar upload dan eh upload pun itu nggak hampir tiap hari ya hanya buat untuk sekedar senang-senang aja kayak seperti itu yang harus diwaspadai mutovlogger di Lombok itu pun lagi aduh apakah nggak tahu ya bisa bertahan atau enggak aduh setahu aku sih yang buat paling cepet dan paling lapang itu ya eh hanya aku ini aja gitu loh dan mungkin ketemu nya ya pas aku ketemu nya lagi pas aku emang apa sih keboleh sobo manat ya mau gimana ya kembali aduh pokoknya cerita tentang motovlogger di Lombok ini eh nggak ada lah pokoknya mau diceritain itu diceritainnya itu sulit banget gitu loh jadi kebanyakan orang eh yang jadi motovlogger pertama itu paling ya kayak kayak sekedar bikin konten yang biasa aja buat rekam sensori kayak seperti itu gitu loh nah yang pasif yang bener-bener bikin konten tiap hari atau ya sekedar untuk membahas yang lain-lain lah itu ya paling aku ya bisanya sendirian aja begini bikin konten keliling-keliling jalan-jalan nggak jelas